Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya Pada kesempatan kali ini Bang Yaqub mau lihat-lihat ya guys Hasil cangkok Dan Bang Yaqub mau panen cabai ya guys ya Yuk pokoknya Tonton sampai selesai Nah ini guys Alhamdulillah guys ya Hasil tanam cangkok kita ya Ini baru Tunggu yang lalu kita tanam Cangkok Mangga ya guys ya Mangga Sultan Alhamdulillah sudah tumbuh dengan sempurna ya guys ya Dan sekalian juga Bang Yaqub mau rapi Itu ada ponti sah Bang Yaqub Itu ada warna ya Itu ini wabarakatuh Itu wabarakatuh Itu wabarakatuh Itu wabarakatuh Itu wabarakatuh Tunggu yang pertama Ini maka ந Ini Pisang Ini guys Gini piece Kampordice ya guys ya Galang tua-tua amat kiip angin guys Aduh sayang banget ya guys ya Blung tua-tua amat nih guys ini harusnya ditunjang yang waktu itu sekarang Bang Yaakob mau kasih tau ya ini guys yang tapi waktu itu Bang Yaakob tanam nah tuh Alhamdulillah ya guys nih Alhamdulillah nih sekarang sekian Bang Yaakob panen ya guys ya nih ada wadah gak kita lihat ini ini kita pegang aja lah ini aku buat Tuhan nih Bang Yaakob panen ya guys Alhamdulillah nih buahnya lumayan ya guys ya kelihatan gak tuh lumayan guys lagi mahal tohon-tohan gak kelemah sekian banyak panen ya guys ya ini juga aja jadi kalau butuh aja pengen aku petik ya guys ya gak usah beli-beli cabai lagi ya Alhamdulillah ini tuh sekalian masuk matahun nanti terima kasih terima kasih hai 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 aduh ini penyerapannya mohon maaf aja nih banyak aku udah beberapa hari ini nggak upload video guys karena lagi ini sudah bisa ditinggalkan iya Hai bingung aku nggak upload video beberapa hari tapi teman-teman tetap semangat ya hai 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 nanti dia akan menjadi jamur jamur ini pisangnya nih manis ke seder gini enggak nanti tetap panggil aku perawat nih nanti akan dia akan matang ini matang juga guys nanti guys hai 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 alhamdulillah ini juga nge-git udah bener-bener ada keluar akar ya bisa bisa ingin kekampangnya tuhHello ini sengaja ini kenapa ini digundulin guys ini tujuannya nih kalau teman-teman nyangkok udah beberapa bulan lebih dari 2 bulan atau lebih dari 3 bulan gak keluar akar itu caranya setiap daun ini dibuangin ya guys ya setiap daun ini dibuangin nih seperti kayak ini ini kan belum keluar akar ini setiap daunnya dibuangin aja guys tujuan apa dia akan merangsang ya guys ya akan merangsangin dengan kehirinya sekarang kalau yang ini udah dicontoh ya guys ya ya langsung bang ya aku tampil nih contohnya ini aku potong langsung udah bismillah oke oke ya oke ya oke ya Oke Hai jadi bagi aku bukan sekedar ngomong tapi banyak buktikan ya kisya nih ini waktu itulah nggak enggak keluar ini enggak keluar akar sama sekali gisah tanggupan ini ini enggak keluar akar setelah Bang Ya aku buang habis daunnya nih Alhamdulillah tuh gitu keluar akar berketnya nah ini guys Alhamdulillah ya guys ya di sini keluar akar ya guys nih banyak gua buka ini buat temen-temen ya biar temen-temen tahu yang aku berbagi tips Nah itu guys ya Alhamdulillah ya keluar akar ya guys ya kayaknya ada dua tahap ini kita buka deh abis kita buka dulu ini keras talinya langsung kita lihat ke temen-temen banyak aku semua berbagi tips dan jaraknya tuh banyak langsung bukain lah nggak papa tuh lihat akarnya guys ya Alhamdulillah ini kata Bang Yaakob udah hampir 3 bulan yang lain kan udah turun tangkok tapi di nggak mau keluar akar ya begini caranya Bang Yaakob buangin seperti kayak ini nih nih lihat ini nih Bang Yaakob buangin nanti kan di otomatis ini bisa membutuhkan kampium ya bisa secara tidak langsung dia itu akan hujat disini dan akar itu akan keluar disini ini bisa seperti ini mudah-mudahan nanti setelah Bang Yaakob buangin nih daun-daun dari sini nih dibuangin dia akan keluar akar ya guys ya temen-temen ada kan Bang Yaakob saya kok nyangkok udah berbulan-bulan nggak keluar akar gimana solusinya nah kalau Bang Yaakob seperti ini kalau lebih dari tiga bulan dicangkokkan kita nggak keluar akar jangan dibongkar ya kalau masih lembek tanahnya ya jadi temen-temen cukup buangin daun-daun ini aja daun-daun yang ada di tangkokkan ini ya guys ya nah Insya Allah nanti dia akan rangsang akan kuat ini akar ya guys ya ini udah banyak keputusan tadi nah Alhamdulillah sudah terbukti ini nggak usah tinggalkan sayang-sayang tuh semuanya dia sikat-sikat guys ya guys ya seperti gitu aja gampang ya guys ya caranya jadi nggak usah pusing-pusing langsung Bang Yaakob tanem yang ini nih mau langsung tak kratek kan langsung nah ini guys ini langsung Bang Yaakob tanem aja ya di sini ya ini di tanah ini yang udah Bang Yaakob siapkan tuh tanahnya ini ada keluar akar ini sudah Bang Yaakob siapkan di sini jadi teman-teman itu juga ada tuh nggak usah pusing-pusing semuanya sudah Bang Yaakob persiapkan cara masak-masak jadi kalau ini sebenarnya saran Bang Yaakob ya kalau turun cangkok ya jangan langsung ditanam ya karena apa biasanya itu gagal tapi ini Bang Yaakob tetap bereksperimen juga asalkan tanah-tanahnya ini kita udah sediakan secara ini jauh-jauh hari lah secara tidak langsung jangan kita ngambil tanah yang sudah yang tanah yang baru ya guys ya intinya tanah yang sudah kita siapkan ini kayak Bang Yaakob udah Bang Yaakob siapkan kan tanah ini ini kan ada tabang ini nih dan botok langsung tancap aja ini guys udah langsung di tutup aja gini guys cukup mudah kan mudah sekali ya kalau Bang Yaakob saya sudah jumpa ya seorang lu jadi nih ya 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 hai 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 tanah-tanahnya di penyakup siapkan Hai nah Hai bismillah bismillah Hai tuh Hai langsung banyak aku ambil air lagi Hai langsung main percuran Hai kemudian Hai kemudian agak ngumpet-ngumpet gitu hai 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 Terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai Pokoknya banyak kebelakangan yang lagi sakit Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh umur Subhanahu Yang belum menikah cepat-cepat menikah ya guys ya Yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan Dan menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha Bang Yaqub Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam buat keluarga Dadah, terima kasih banyak